Anggota Intel Polda Lampung, Bribda IR, menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang yang ada di Jalan Wai Sekampung, Kota Bandar Lampung. Salah satu pelaku penganiayaan ini diduga merupakan seorang protokol wali kota Bandar Lampung. Pengeroyokan yang terjadi pada Minggu 12 Desember dini hari tersebut awalnya dipicu oleh kesalahpahaman antara rekan Bribda IR dan rekan pelaku yaitu D. Menurut keterangan kasat reskrim Polvesta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana awalnya Bribda IR hanya berniat melerai perkelahian namun dirinya ikut dianiaya oleh beberapa orang. Akibat penganiayaan itu korban mengalami luka di bagian wajah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dianya malam minggu, pelaporannya hari minggu sore. Jadi pelaku sekitar 5 orang. Ya, 5 orang. Tempat kejadian di Pak Ulman. Saat ini korbannya ada 2 orang. Visum sudah, kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap sanksi. Ini juga hari ini kita selalu melakukan kedalaman pemeriksaan terhadap para terduga pelaku tersebut. Dengan ributnya emang pas waktu siangnya itu saya dengan informasinya ada keributan. Di sini, di luar halaman ini dulu. Ya, luar halaman kita. Ya, iyalah. Karena di kisi foto itu kan jam 9 tetap tutup. Tapi kalau kita dengar dari jangka malam yang ribut berapa orang? Nah, itu saya kurang tahu. Karena yang cerita sama saya nggak sampai mendetail. Benar sih, di luarannya pas itu ada keributan. Semalam katanya, gitu aja. Hingga saat ini, Satres Krim Polresta Bandar Lampung telah memanggil beberapa saksi dan menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus penganiayaan yang melibatkan protokol wali kota tersebut. Dari Kota Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.